Terima kasih. Aku mati karena dipukuli polisi dan menjadi Judas, bukankah imanku ini akan sia-sia? Dia ragu-ragu tak berani bekerja sama, tapi kemudian merasa bersalah dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau ke sana untuk mendapat informasi, tapi takut akan ditangkap dan disiksa. Beri aku iman dan kekuatan untuk melindungi pekerjaan gereja. Apakah dia mundur ketakutan atau maju dengan berani? Dalam menghadapi bahaya besar, bagaimana dia memilih untuk bertindak? Saksikan video kesaksian Kristiani 14 hari yang tidak akan pernah kulupakan untuk mengetahuinya. Tahun 2020, ku lakukan pekerjaan tekstual di gereja. Pukul 9 pagi tanggal 10 November, aku dan saudari Sujin menerima surat dari pemimpin tingkat atas. Berisi sekitar pukul 2 dini hari, polisi mengerahkan hampir 2.000 petugas untuk melakukan penangkapan masal di kota peraja. Para pemimpin, pekerja, dan saudara-saudari di gereja kami ditangkap. Saudara-saudari dari tiga rumah yang dekat dari kami semuanya ditangkap, termasuk rumah yang kutinggali beberapa bulan lalu. 2.000 petugas itu banyak sekali. Sungguh situasi yang berbahaya. Ya, saat membaca surat itu, aku merasakan jantungku berdebar kencang. Jika kami tak pindah, aku pasti sudah ditangkap. Ternyata aku berkontak dekat dengan orang-orang yang ditangkap. Ada CCTV di seluruh jalan. Jika polisi memeriksa videonya, bukankah aku sasaran empuk? Menyadari ini, aku merasa terancam dan bisa ditangkap kapanpun. Jadi hatiku terus menyerukan Tuhan. Ya Tuhan, tolong jaga hatiku dan tanamkan iman kepadaku agar bisa bertahan melewati cobaan ini. Setelah berdoa, aku sedikit tenang. Aku ingat firman Tuhan. Engkau tahu bahwa segala hal di sekitarmu ada atas izinku. Semuanya diatur olehku. Lihatlah dengan jelas dan puaskanlah hatiku di lingkungan yang telah kuberikan. Jangan takut. Tuhan yang maha kuasa atas semesta alam bersamamu. Dia berdiri di belakang engkau dan dia perisaimu. Iya, Tuhan berkuasa atas segala hal dan dia perisaiku. Tanpa izin Tuhan, iblis tak bisa menyakitiku. Menyadari ini, aku dipenuhi iman dan kekuatan. Lalu, aku dan Sujin segera pindah lebih jauh, tapi terus bertugas. Kudengar tak lama setelah itu, kau kembali ke kota Praja. Kenapa kau kembali? Saat itu banyak saudara-saudari bertugas di kota Praja, dan setelah penangkapan itu, kami hilang kontak. Pemimpin meminta kami menghubungi anggota setempat yang mengerti dan memindahkan mereka yang tidak ditangkap ke lokasi aman. Jadi, ku beri saudara-saudari setempat alamat delapan rumah pondokan yang aku tahu di daerah itu dan minta mereka menghubunginya. Namun, setelah lima hari, responsnya sangat sedikit. Kami tak membuat kemajuan apapun dan menemui jalan buntu. Kupikir, hanya aku yang tahu rumah-rumah pondokan itu. Sujin bukan orang lokal dan tak mengenal daerah itu. Haruskah aku beritahu bahwa aku bisa menyelidikinya sendiri? Namun, aku teringat saat itu kota peraja tempat yang berbahaya. Polisi punya mata-mata dan ada kamera yang mampu mengenali wajah. Petugas pernah mendatangiku untuk menanyakan imanku. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang ditangkap mengenalku. Salah satunya, saudari yang bekerja denganku. Jika kehadiranku terdeteksi saat menyelidiki, bukankah aku bisa ditangkap kapanpun? Jika aku mati karena dipukuli polisi dan menjadi Judas, bukankah imanku ini akan sia-sia? Bagaimanapun, aku tak bisa pergi. Aku harus menunggu dan melihat. Namun, pikiran ini membuatku merasa bersalah. Jadi, aku berdoa. Ya Tuhan, aku harus pergi ke kota peraja untuk memeriksa keadaan, tapi aku khawatir akan ditangkap. Tolong bimbing aku untuk memahami diriku. Jadi, bagaimana kau memperbaiki keadaanmu setelah itu? Dari firman Tuhan, aku memahami keadaanku saat itu. Firman Tuhan berbunyi, para antikristus sangat egois dan kejam. Mereka tidak memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, apalagi pengabdian kepada Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka hanya melindungi dan menjaga keselamatan diri mereka sendiri. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada kelangsungan hidup dan keselamatan mereka sendiri. Mereka tidak peduli seberapa banyak rumah Tuhan dirugikan, asalkan mereka masih hidup dan tidak ditangkap. Itulah yang terpenting. Orang-orang ini sangat egois. Mereka sama sekali tidak memikirkan saudara-saudari ataupun pekerjaan gereja. Mereka hanya memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Mereka adalah para anti-Kristus. Ketika orang-orang yang setia kepada Tuhan tahu dengan jelas bahwa suatu keadaan menjadi berbahaya, mereka tetap berani mengambil risiko dalam menangani buntut peristiwa yang terjadi. Dan mereka meminimalkan kerugian rumah Tuhan sebelum mereka sendiri mengungsi. Mereka tidak mengutamakan keselamatan diri mereka sendiri. Katakan kepadaku, di negeri sindaga merah yang sangat besar yang jahat ini, siapa yang bisa memastikan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dan melaksanakan tugasnya sama sekali tidak akan menghadapi bahaya? Tugas apapun yang orang laksanakan itu selalu mengandung risiko. Tetapi pelaksanaan tugas diamanatkan oleh Tuhan dan sementara mengikuti Tuhan, orang harus mengambil risiko dalam melaksanakan tugasnya. Orang harus berhikmat dan perlu mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan dirinya. Tetapi orang tidak boleh mengutamakan keselamatan pribadinya. Mereka harus memikirkan kehendak Tuhan, mengutamakan pekerjaan rumahnya, dan mengutamakan pengabaran Injil. Melaksanakan apa yang Tuhan amanatkan kepadamu adalah yang terpenting, dan itu harus diutamakan. Para antikristus menjadikan keselamatan pribadi mereka sebagai prioritas utama. Mereka percaya bahwa hal lain tidak ada kaitannya dengan mereka. Mereka tidak peduli jika sesuatu terjadi pada orang lain siapapun itu. Asalkan tidak ada hal buruk yang terjadi pada antikristus itu sendiri, mereka merasa tenang. Mereka sama sekali tidak memiliki kesetiaan, dan ini ditentukan oleh natur dan esensi dari antikristus tersebut. Amin. Setelah membaca firman, aku menyesal dan malu. Kulihat antikristus egois dan tercelah. Mereka hanya mempertimbangkan dirinya saat ada bahaya, tak memikirkan kerugian gereja, apalagi nyawa saudara-saudari. Membandingkan perilakuku dengan antikristus, aku sama seperti mereka. Aku tahu benar, jika orang yang tak ditangkap tak segera dipindahkan, mereka terancam ditangkap kapanpun. Pekerjaan gereja juga akan dirugikan dan terhambat. Hanya aku yang tahu rumah-rumah pondokan ini, jadi ini adalah tugasku. Namun di saat genting itu, hanya kupikirkan keselamatanku. Karena takut ditangkap dan disiksa, tak mau kulindungi kepentingan gereja dan keselamatan orang lain. Aku egois dan tak punya kemanusiaan. Lalu kulihat firman Tuhan ini. Apakah manusia sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak? Itu ditentukan oleh ujian terhadap pekerjaannya, yaitu oleh ujian dari Tuhan, dan ini tidak ada kaitannya dengan keputusan manusia itu sendiri. Tuhan tidak menolak siapapun begitu saja. Segala yang Dia lakukan adalah untuk meyakinkan manusia sepenuhnya. Dia tidak melakukan apapun yang tidak terlihat oleh manusia, atau pekerjaan apapun yang tidak dapat meyakinkan manusia. Apakah keyakinan manusia itu benar atau salah dibuktikan oleh fakta, dan tidak bisa ditentukan oleh manusia. Memang benar bahwa gandum tidak bisa diubah menjadi lalang, dan lalang tidak bisa diubah menjadi gandum. Semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pada akhirnya akan tetap tinggal di dalam kerajaan, dan Tuhan tidak akan salah memperlakukan siapapun yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin. Tuhan mengalami cobaan ini untuk menguji dan menyempurnakan iman kita. Mereka yang sungguh percaya kepada Tuhan, mampu menghadapi tantangan saat pekerjaan gereja terancam, memikul beban dan melindungi pekerjaan gereja, mengandalkan Tuhan untuk membenahi buntut insiden. Tugas yang kuhadapi hari itu, ujian dari Tuhan, untuk melihat apakah aku punya iman kepadanya, dan tanggung jawab atas pekerjaan gereja. Aku tak boleh bersikap egois, hanya memikirkan kepentinganku. Sikap seperti itu hanya akan menyakiti Tuhan. Begitu tahu kehendak Tuhan, aku tak takut lagi, serta siap untuk memeriksa dan memperbaiki situasinya. Firman Tuhan memberi kita kekuatan dan iman. Hmm. Jadi seperti apa di sana? Aku dan Yang Le pergi bersama, tinggal dengan kerabatnya yang bukan orang percaya. Saat pergi ke rumah pondokan pertama, ternyata pintunya terkunci. Ada sebuah sepanduk yang tergantung, menghujat dan mendeskreditkan gereja. Jadi penghuninya ditangkap? Iya. Tetangganya memberitahuku, polisi menangkap penghuninya beberapa hari sebelumnya. Jadi aku menuju ke rumah kedua, dan mendapati pintunya juga terkunci dan sepanduk yang sama tergantung. Ternyata penghuni rumah ini juga ditangkap. Aku terus berjalan, dan aku melihat sebuah mobil polisi penuh petugas berhenti di pinggir jalan. Ada sangat sedikit pejalan kaki di sekitar. Aku lagi-lagi kecil hati berpikir, pemimpinku Lijuan ditangkap tak jauh dari sini, dan aku tinggal di rumah itu selama lebih dari dua tahun. Tiga bulan lalu, aku pulang dan pergi dari sana setiap hari. Jika polisi mengenaliku, artinya aku menyerahkan diri. Aku dicekam kecemasan, dan terus meminta Tuhan memberiku keberanian. Karena sudah tepat di depan mobil polisi, aku tak bisa putar balik. Jadi aku harus bersikap tenang saat aku lewat jalan itu. Setelah melewati mereka, aku bisa rileks. Hampir saja. Benar. Setelah memastikan tak diikuti, aku lanjut ke rumah berikutnya. Sama seperti dua rumah terakhir, pintunya terkunci, dan ada sepanduk di luar rumah. Artinya banyak orang ditangkap. Apa ini membuatmu makin gugup? Iya. Aku merasa kekuatan di tubuhku habis. Saudara-saudari dari tiga rumah telah ditangkap, dan aku tak tahu keadaan yang lainnya. Namun, sepanduk fitnah digantung di tiap jalan dan persimpangan. Patroli, mobil polisi, dan polisi berpakaian preman dikerahkan di setiap jalan, serta ada CCTV di mana-mana. Apa aku akan diperhatikan polisi jika berkeliling ke rumah-rumah lain? Aku tak berani pergi ke rumah lain. Aku berjalan pulang ke rumah kerabat Yang Le dengan air mata bercucuran. Aku memberitahu Yang Le ketiga rumah itu digerebek. Kita harus apa? Dia menjawab, jalan paling bijaksana adalah berdoa dan mengandalkan Tuhan. Jadi kami berdoa meminta Tuhan memberi kami keberanian dan iman untuk menyelesaikan pembenahan. Setelah makan malam, kami pergi ke rumah keempat. Saudari Meng Fan terkejut melihat kami dan segera menarik kami masuk. Dia bilang, ketiga saudari yang dia tampung berhasil dipindahkan. Polisi tidak menggeledah rumah itu? Sudah. Dia bilang, pukul 5 pagi tanggal 10 November saat ketiga saudari itu tidur, tiga petugas datang untuk menggerebek. Petugas punya fotokopi KTP mereka dan bilang, mereka adalah penipu online. Meng Fan ditanya apa dia kenal mereka. Suaminya menjawab, mereka mungkin tinggal di seberang jalan. Kemudian polisi pergi. Saat Meng Fan hendak menutup pintu, dia melihat enam puluhan polisi berkerumun ke apartemen lantai atas di seberang jalan. Itu cara mereka lolos dari penangkapan. Menakutkan sekali. Tuhan pasti melindungi mereka. Iya. Saat mendengar mereka telah dipindahkan, tak bisa ku tahan rasa sukacita dan aku terus bersyukur kepada Tuhan. Saat melihat Meng Fan berupaya keras, untuk melindungi keselamatan para saudari di saat sulit, sedangkan aku hanya melindungi diri sendiri. Aku merasa malu. Saat berjalan pulang, kupikirkan bagaimana ketiga saudari itu berhasil menghindar dari polisi. Semua terjadi karena kedaulatan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, ketiga saudari itu tak ditangkap dan bisa pindah dengan aman. segala sesuatu tunduk pada aturan Tuhan. Tanpa izin Tuhan, betapapun kejamnya setan, kita akan aman. Aku makin sadar Tuhan itu maha kuasa dan bijaksana, jadi imanku menguat. Besoknya, aku pergi ke dua rumah lain untuk memeriksa dan mengetahui saudara-saudari di sana telah ditangkap, jadi aku segera kembali. Ternyata yang le bilang, kerabat dan tetangganya bertanya apakah kami orang percaya. Mereka bilang sebelumnya polisi datang dan menangkap banyak orang percaya. Orang-orang di sana mulai curiga kepadamu. mendengar ini, sepertinya kami tak lagi aman di sana dan aku memutuskan kembali ke tempat tinggalku. Ku beritahu temuanku di kota Praja ke Sujin. Lalu dia merespons, masih ada yang belum diketahui keberadaannya. Apa mereka ditangkap juga? Kita harus kembali ke kota Praja. Saat mendengar, dia berkata begitu, dari luar aku setuju, tapi dalam hati aku tak mau kembali ke sana. Kupikir, jika kau ingin pergi, silakan, tapi aku tak mau. Sekali sudah cukup. bagaimana jika polisi melihatku di sana? Jika ditangkap, aku akan disiksa. Namun, ku rasa pemikiran itu egois dan tercelah. Aku tahu Sujin bukan orang lokal dan tak bisa pergi sendiri. Bagaimana bisa aku tak masuk akal melimpahkan tugas itu kepadanya? Saat pergi ke kota Praja, ku saksikan kemahakuasaan Tuhan serta mengalami perlindungannya. Aku bahkan berkata bersedia membenahi buntut insiden. Kenapa aku sekarang menciut lagi? Lalu aku berpikir tentang apa yang mungkin menyebabkan ini dan kutemukan firman Tuhan. Semua manusia yang rusak hidup untuk diri mereka sendiri. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Inilah ringkasan dari natur manusia. Orang percaya kepada Tuhan demi diri mereka sendiri. Ketika mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengorbankan diri mereka untuk Tuhan, tujuannya adalah untuk diberkati dan ketika mereka setia kepadanya, tujuannya adalah untuk mendapatkan upah. Singkatnya, semua itu dilakukan dengan tujuan untuk diberkati, diberi upah, dan masuk ke dalam kerajaan surga. Di tengah masyarakat, orang bekerja untuk keuntungan diri mereka sendiri. Dan di rumah Tuhan, mereka melaksanakan tugas dengan tujuan untuk diberkati. Demi mendapatkan berkat, orang meninggalkan segalanya dan mampu menanggung banyak penderitaan. Tidak ada bukti yang lebih kuat mengenai natur iblis dalam diri manusia dibandingkan hal ini. Amin. Dari firman Tuhan, aku sadar, meski ingin melindungi pekerjaan gereja, saat ada bahaya, tanpa sadar ingin kulimpahkan tugasku dan melindungi kepentinganku. Aku dikendalikan oleh racun iblis seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Hidupku berpedoman racun iblis ini, aku egois dan tercelah. Hanya kupikirkan keselamatanku, tak memikirkan pekerjaan gereja atau keselamatan orang lain. Aku tahu masih ada beberapa rumah untuk diperiksa dan tak tahu apa saudara-saudari telah ditangkap. Namun, karena khawatir ditangkap, aku tak mau pergi ke kota Praja, tak kuindahkan kehendak Tuhan. Aku juga tahu, Sujin bukan orang lokal dan tak mengenal jalan di kota Praja. Tapi untuk melindungi keselamatanku, aku berpikir melimpahkan pekerjaan itu kepadanya, sementara aku menjauh dan bersembunyi. Aku egois dan tercelah. Menyadari ini, aku membenci diriku dan tak mau hidup dengan cara yang begitu keji. Tanpa mengalami bahaya dan kesulitan, kita tidak akan menyadari tingkat pertumbuhan sejati kita. Iya. Saat merasa lemah dan takut, kau pasti banyak membaca firman Tuhan. Iya, ada dua kutipan yang punya dampak mendalam. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Siapakah dari seluruh umat manusia yang tidak diperhatikan di mata Yang Maha Kuasa? Siapakah yang tidak hidup menurut apa yang telah ditentukan dari semula oleh Yang Maha Kuasa? Apakah kehidupan dan kematian manusia terjadi karena pilihannya sendiri? Apakah manusia mengendalikan nasibnya sendiri? Banyak orang menginginkan kematian, tetapi kematian menjauh dari mereka. Banyak orang ingin menjadi orang yang kuat dalam kehidupan dan takut akan kematian, tetapi tanpa sepengetahuan mereka, hari kematian mereka semakin mendekat, menjerumuskan mereka ke dalam jurang maut. Bagaimanakah kematian para murid Tuhan Yesus? Di antara para murid, ada yang dirajam, diseret di belakang kuda, disalibkan terbalik, dikoyak-koyakan oleh lima ekor kuda. Berbagai jenis kematian menimpa mereka. Apakah alasan kematian mereka? Apakah mereka dihukum mati secara sah karena kejahatan mereka? Tidak. Mereka dijatuhi hukuman, dipukuli, dicaci, dan dibunuh karena mereka mengabarkan Injil Tuhan dan ditolak oleh orang-orang dunia. Dengan cara seperti itulah, mereka menjadi martir. Sesungguhnya, begitulah tubuh mereka mati dan berakhir. Itu adalah cara mereka meninggalkan dunia manusia, tetapi bukan berarti kesudahan mereka sama. Bagaimanapun cara kematian dan kepergian mereka, bagaimanapun itu terjadi, itu bukanlah cara Tuhan mendefinisikan kesudahan akhir dari hidup mereka, kesudahan akhir dari mahluk ciptaan tersebut. Ini adalah sesuatu yang harus kau pahami dengan jelas. Sebaliknya, mereka justru menggunakan cara-cara itu untuk menghakimi dunia ini dan untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Keluarga, kekayaan, dan hal-hal material dari kehidupan ini semuanya adalah hal-hal lahiriah. Satu-satunya hal yang batiniah adalah nyawa mereka. Bagi setiap orang yang hidup, nyawa adalah hal yang paling bernilai untuk dihargai, hal yang paling berharga, dan yang terjadi adalah orang-orang ini mampu mempersembahkan milik mereka yang paling berharga, nyawa, sebagai penegasan dan kesaksian tentang kasih Tuhan bagi manusia. Hingga saat wafatnya, mereka tidak menyangkal nama Tuhan, juga tidak menyangkal pekerjaan Tuhan, dan mereka menggunakan saat terakhir hidup mereka untuk bersaksi tentang keberadaan fakta ini. Bukankah ini bentuk kesaksian tertinggi? Inilah cara terbaik orang dalam melaksanakan tugasnya. Inilah yang artinya orang memenuhi tanggung jawabnya. ketika iblis mengancam dan meneror mereka, dan pada akhirnya, bahkan ketika iblis membuat mereka harus membayar harga dengan nyawa mereka, mereka tidak melalaikan tanggung jawab mereka. Ini artinya, orang memenuhi tugasnya hingga taraf tertinggi. Apakah yang kumaksud dengan ini? Apakah yang kumaksudkan adalah agar engkau semua menggunakan metode yang sama untuk bersaksi tentang Tuhan dan mengabarkan Injil? Engkau tidak perlu melakukan hal yang seperti itu, tetapi engkau harus memahami bahwa ini adalah tanggung jawabmu, bahwa jika Tuhan memintamu untuk melakukannya, engkau harus menerimanya sebagai suatu kewajiban moral. Amin. Dari firman Tuhan, aku sadar, nasib manusia ada di tangannya, hidup dan mati orang telah ditentukan olehnya. Tuhan yang menentukan apakah aku akan ditangkap di kota peraja dan disiksa atau tidak. Ku ingat para rasul yang berkorban untuk Tuhan Yesus. Mereka mengalami nasib seperti dirajam mati dan disalibkan terbalik untuk Tuhan. Saat menghadapi ancaman kematian, mereka tak dibatasi kekuatan gelap dan akhirnya bisa bersaksi untuk Tuhan. Mereka mempersembahkan hal paling berharga nyawa mereka kepada Tuhan. Mereka tak pernah menyangkal nama Tuhan bahkan di saat sekarat dan bersaksi tentang Tuhan di hadapan manusia jahat, mencapai misi dalam hidup mereka, dan bertugas sebagai makhluk ciptaan. Ini bermakna dan dipuji oleh Tuhan. Saat itu, saudara-saudariku dalam bahaya, dan jika pada saat itu aku gagal memenuhi tanggung jawabku karena melindungi kepentinganku, lalu menyebabkan saudara-saudari ditangkap dan pekerjaan gereja hancur, artinya aku melanggar di hadapan Tuhan. Itu akan menjadi catatan burukku sebagai orang percaya, dan aku akan menyesalinya. Aku harus berhenti memikirkan keselamatanku dan mencari tahu apa yang terjadi dengan saudara-saudari itu. Meski aku akhirnya ditangkap dan disiksa, kematianku akan bermakna, Tuhan pun akan memuji itu. Menyadari ini, aku lebih tenang dan nyaman. Begitu memahami makna dari mempertaruhkan nyawa, kita bebas. Iya. Saat itu, kutemukan lagi kutipan firman Tuhan yang sangat menyentuh dan memotivasiku. Orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikutinya di Tiongkok Daratan menghadapi bahaya setiap harinya, karenanya, ini adalah lingkungan yang sangat keras, di mana orang dapat ditangkap setiap saat. Engkau semua pernah mengalami lingkungan di mana engkau diburu dan bukankah aku juga pernah mengalaminya? Engkau dan aku tinggal di lingkungan yang sama, jadi engkau tahu bahwa di lingkungan itu, mau tak mau, aku harus seringkali menyembunyikan diri. Ada kalanya aku harus berpindah lokasi dua atau tiga kali dalam sehari. Bahkan, ada saat-saat ketika aku harus pergi ke suatu tempat yang tak pernah kuduga. Saat-saat tersulit adalah saat aku tak punya tempat tujuan. Aku akan mengadakan ibadah di siang hari, lalu di malam hari. Aku selalu tak tahu di mana ada tempat yang aman. Terkadang, setelah berjuang keras untuk menemukan sebuah tempat, aku harus pergi keesokan harinya, karena si naga merah yang sangat besar sedang bergerak ke sana. Apa yang orang percaya sejati pikirkan saat mereka melihat pemandangan seperti itu? Mereka berpikir, kedatangan Tuhan ke dunia dalam daging untuk menyelamatkan manusia adalah harga yang telah dia bayar. Ini adalah salah satu penderitaan yang harus dia alami dan ini sungguh menggenapi firmannya yang berbunyi, serigala punya lubang dan burung di udara punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal-hal ini memang benar, dan Kristus yang berinkarnasi secara pribadi mengalami penderitaan semacam itu, sama seperti yang manusia alami. semua orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dapat melihat betapa sangat sulitnya pekerjaan Dia menyelamatkan manusia. Dan karena hal ini, mereka akan mengasihi Tuhan dan mereka akan bersyukur kepadanya atas harga yang Dia bayar demi manusia. Amin. Aku tersentuh oleh firman Tuhan. Tuhan datang sebagai manusia, berinkarnasi di Tiongkok, negara yang menentang Tuhan untuk menyelamatkan manusia. PKT mencoba untuk memburunya, dunia keagamaan mengutuk Dia. Tapi Tuhan tak pernah memikirkan keselamatannya dan terus mengungkapkan kebenaran untuk menyirami kita. berharap kita akan paham kebenaran dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Begitu memahami kasih Tuhan yang tak egois dan kesungguhannya menyelamatkan kita, aku merasa malu dan bersalah. Aku tak punya nalar dan kemanusiaan. Telah lama aku nikmati firman Tuhan, tapi saat pekerjaan gereja perlu dilindungi, aku malah melindungi diriku, tak mau berkorban. Penyelamatan Tuhan tak layak untukku. Aku tak punya keserupaan dengan manusia. Aku tak ingin terus menjalani kehidupan tercelah, juga siap, berupaya keras membenahi buntut insiden bersama Sujin. Kau mungkin merasa takut dan lemah saat itu, tapi keberanianmu menghadapi kesulitan itu tidak sia-sia. karena kau bisa mencari kebenaran dan merenungkan diri. Iya. Jadi, apakah kau bisa mengetahui apa yang terjadi? 24 November sore hari, kami tiba di kota Praja dengan bantuan seorang saudari. Kami mengetahui, kecuali ketiga saudari itu, semua saudara-saudari lainnya telah ditangkap. jadi berapa total yang ditangkap? Lebih dari seratus. Itu banyak. Hmm. Aku sangat sedih saat mendengar ini. Dan malam itu aku gelisah, tak bisa tidur. pemerintah telah menangkap begitu banyak saudara-saudari dan banyak orang yang terpaksa meninggalkan rumah agar tak ditangkap. PKT sangat kejam, persis seperti yang diungkapkan Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, selama ribuan tahun, negeri ini telah menjadi negeri yang najis. Negeri ini tak tertahankan kotornya, penuh kesengsaraan, hantu merajalela di mana-mana, menipu dan menyesatkan, membuat tuduhan tak berdasar, dengan buas dan kejam menginjak-injak kota hantu ini dan meninggalkannya penuh dengan mayat. Bau busuk menyelimuti negeri ini dan memenuhi udara dengan pekatnya dan tempat ini dijaga ketat. Siapa yang bisa melihat dunia di balik langit? Iblis mengikat erat seluruh tubuh manusia, ia menutupi kedua matanya dan membungkam mulutnya rapat-rapat. Raja Iblis telah mengamuk selama beberapa ribu tahun sampai sekarang, di mana ia terus mengawasi kota hantu ini dengan saksama, seakan-akan ini adalah istana setan yang tak bisa ditembus. Sementara itu, gerombolan anjing penjaga ini menatap dengan mata liar penuh ketakutan kalau-kalau Tuhan akan menangkap mereka saat tidak waspada dan memusnahkan mereka semua, sehingga mereka tidak lagi memiliki tempat untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan. bagaimana mungkin penduduk kota hantu seperti ini pernah melihat Tuhan? Pernahkah mereka menikmati keindahan dan kasih Tuhan? Pemahaman apa yang mereka miliki tentang masalah dunia manusia? Siapakah diantara mereka yang mampu memahami kehendak Tuhan yang penuh hasrat? Maka tidaklah mengherankan bahwa inkarnasi Tuhan tetap sepenuhnya tersembunyi bagi mereka. Di tengah masyarakat yang gelap seperti ini, di mana Iblis begitu kejam dan tidak manusiawi, bagaimana mungkin Raja Iblis yang menghabisi orang-orang tanpa mengedipkan matanya, menoleransi keberadaan Tuhan yang penuh kasih, baik dan juga kudus? Bagaimana mungkin ia akan menghargai dan menyambut kedatangan Tuhan dengan gembira? Para antek ini, mereka membalas kebaikan dengan kebencian sejak dahulu mereka mulai memperlakukan Tuhan sebagai musuh, mereka menyiksa Tuhan, mereka luar biasa buasnya, mereka sama sekali tidak menghargai Tuhan, mereka merampas dan merampok, mereka sudah sama sekali kehilangan hati nurani, mereka sepenuhnya mengabaikan hati nuraninya, dan mereka menggoda orang tidak bersalah agar tidak sadar. Nenek moyang, pemimpin yang dikasihi, mereka semuanya menentang Tuhan. Tindakan ikut campur mereka membuat segala sesuatu di kolong langit ini menjadi gelap dan kacau. kebebasan beragama, hak dan kepentingan yang sah bagi warga negara, semua itu hanya tipu muslihat untuk menutupi dosa. Amin. Dari pengalaman ini, aku menyadari PKT punya esensi iblis dan natur jahat yang menentang Tuhan. Untuk memperkuat otoritasnya, PKT berpura-pura mendukung kebebasan beribadah, padahal mereka sewenang-wenang mempersekusi orang Kristen, berusaha menekan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. PKT adalah sekelompok iblis yang membenci dan menentang Tuhan. Aku benci PKT dengan sepenuh hati. Makin mereka menindas kami, makin kurasa berkomitmen untuk bertugas. Saat PKT semena-mena menangkap orang Kristen, itu membuat orang melihat keburukannya dengan jelas dan memotivasi umat pilihan Tuhan untuk lebih mengikuti Tuhan. Iya. Lalu, saudara-saudari lain maju untuk melakukan pekerjaan gereja dan kehidupan gereja bertahap normal lagi. Syukur kepada Tuhan. Dalam waktu sekitar sepuluh hari, kusadari tingkat pertumbuhan sejatiku dan wataku yang egois tercela dan rusak. Aku melihat kedaulatan Tuhan yang maha kuasa dan imanku meningkat. Semua ini takanku capai di lingkungan yang santai dan aman. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton!